Koordinator staf khusus Presiden Ari Dwi Payana menyebut Presiden menghargai keputusan Mahfud MD mundur sebagai Menkopol Hukam. Istana menyebut penggantian Mahfud nanti akan diserahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi. Mekanismenya kan setelah disampaikan, ketika Bapak Presiden memberikan persetujuan, tentu ada kepresnya juga untuk pemberhentian dan selanjutnya menunggu arahan Presiden mengenai pengisian posisi Menkopol Hukam. Mengenai siapa, apakah nanti akan ada Menteri Adentrim atau akan langsung definitif, itu akan menjadi bagian dari putusan dari Bapak Presiden. Ekonom senior Universitas Indonesia Faisal Basri sebelumnya menyebut mendapat informasi ada Menteri Kabinet Jokowi yang berniat mundur. Menjelaskan saat ini ada situasi ketidaknyamanan di dalam kabinet, karena Putra Presiden juga maju dalam Pilpres 2024. Di dalam tidak diragukan lagi, makin mencuat ketidakpuasan, dan puncahnya tanpa kala Pak Jokowi mengusung anaknya jadi Wapres. Jadi itu batas toleransinya. Yang mereka secara terbuka sudah, bukan sebetulnya bukan cuma Menteri ya, ada pejabat gubernur juga yang seperti itu. Mahfud menyatakan niatnya mundur sebagai Menteri sudah direncanakan sejak debat pertama Pilpres. Mahfud telah sering menyebut, posisinya sebagai Menteri akan berpotensi konflik kepentingan dengan status calon wakil Presiden nomor urut 3.